Kepadamu ke kasih Aku berserah Karena aku tahu kau lebih mengerti Apa yang terluki di cermin wajahku ini Apa yang tersirah di hati bersama amali Assalamualaikum dan selamat sejahtera Apa khabar kawan-kawan semua? Kawan-kawan dah mengkaji ke novel Julia Saya pula sebagai seorang pelajar yang pintar dan berkebolehan Saya telah mengkaji perwatakan Julia Jadi pada hari ini dengan murah hatinya Saya akan berkongsi watak Julia dengan kawan-kawan semua Kawan-kawan nak tahu tak? Julia pada zaman remajanya Ialah seorang gadis remaja yang liar Suka berpoye-poye dan berpelesiran dengan kawan-kawannya Tetapi setelah menyedari hakikat sebenarnya Kita bersas-raskan Setelah menyedari hakikat sebenarnya Barulah Julia berubah Berubah demi maruah dirinya Ingat senang ke? Dia bertuduh sepan dan mempunyai matlamat hidup Macam saya Baiklah Hari ini dengan bangganya Saya akan bercerita mengenai watak Julia Yang telah saya baca di dalam novel ini Julia merupakan watak utama Watak protagonis Watak dinamik Dan watak bulat di dalam novel ini Julia merupakan remaja berusia awal 20an Dan dilahirkan di Vilda Gua Napai Kedah Dia dibesarkan di Kuala Lumpur Dan mendapat pendidikan di sana Sehinggalah ke tingkat 6 Kemudian barulah ibu bapanya Menghantar dia belajar Di Hidayah Islamic College Perth, Australia Eh, senang kan kau dapat peluang macam tu? Yelah, belajar kat luar negara Kalau saya lah Saya mesti belajar bersungguh-sungguh Peluang macam ni Ialah yang kita kena rebut Maafkan ibu sebab Datang sini Aplah Ibu berni Julia memang nak Tarik umi tapi Sibuk sangat kan Lupa pulang Ibu nak mana umi? Dekat belakang katnya Encik Julia Tapi dia ada kat sini dengan Sufi Umi Ada buat kendui arwah Dekat surau Tempat umi tinggal InsyaAllah Minggu depan ada lagi Sebenarnya Penduduk kat taman tu yang minta umi adakan kenduri Sebab Dia orang rasa Dia rasa amat tahu tangguh dia dengan Arwah Abah Julia Sebab Arwah Abah Julia Banyak tolong diorang Bangun ke surau dan belah raya kat kau macam tu Sabarlah ni Bawa bertenang Yelah Kita boleh merancang Tapi Allah juga yang menentukan Kita kena Terima kenyataan Sebenarnya Umi datang Umi nak tanya Julia Ada tak sesiapa datang Jumpa Julia Tanyakan pasal butik Yang umi usahakan tu Tak ada Butik tu Atas nama arwah Abah Julia Jadi Syed Mustafa dia beritahu Umi Kalau Anak-anak arwah Nak tuntut hak butik tu Mereka ada hak Jadi Umi rasa Jadi Jadi Umi rasa Kami nak Ambil butik tu daripada Daripada Umi Nak lampas butik tu Umi tak pernah pun nak menguasai kekayaan Yang arwah ada Kekayaan takkan dapat Memahgirkan sesiapa pun Umi cuma nak jadi Isteri yang solehah Setia Dan dapat berkhidmat untuk suami Jadi kenapa Umi bangkitkan soal butik Umi tak pernah nak tuntut apa-apa Umi tak ada pun suruh Syed Mustafa Pergi jumpa Julia Umi cuma nak jalankan perniagaan tu aja Tentang kedudukan butik tu Terpulang pada Julia dan adi-adi Juliam Juliam minta maaf Umi Jula sanggakan Bukan-bukan Sebenarnya kan Juliam masih beruntung Kerana Allah tinggalkan Juliam dengan Umi Juliam tak nak Sebenarnya Juliam dan adik Sayangkan Umi Dan kami harap Umi juga Sayangkan kami seperti Anak-anak Umi juga Juliam minta maaf Umi Juliam minta maaf Tidak maaf Tidak maaf Umi sendiri yang bagitahu Julia Dia cuma nak uruskan perniagaan tu Itu je pakcik Tapi pakcik rasa Cik Syed tu Dia nak pasal egotik tu ke Tapi Umi sendiri yang bagitahu Julia Dia tak mahu yang terbenar Tentang abah pakcik Julia percayakan dia Pakcik kurang arif Tentang butik tu Julia Butik tu masih atas nama abah Tapi Cik Syed tu Nak suruh Julia tukar kepada nama Umi Sarah Pakcik rasa pun macam itu juga Julia Sebenarnya Julia tahu Hubungan arwah abah Dengan Cik Syed tu bukannya baik sangat Sebab Yelah Cik Syed rasakan yang abah gunakan pengaruh hartanya Untuk berkahwin dengan adik dia Tapi dalam masa yang sama Dia nak suruh Umi kuasa ibn Abah Supaya harta arwah abah Senang mempindah pada dia kan Bukan Julia tak tahu Tapi pakcik rasa Julia patut buat apa sekarang ni Patut tak Julia tukar nama pemilik Pada nama Umi Terpulang pada Julia 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 tak perlu buat keputusan tergesa-gesa Biarkan saja keadaan begitu dulu Lagipun Di bawah pengawasan Puan Sarah Butik sekarang ni Dah melangkah ke taraf Antarabangsa Banyak Order daripada luar negara Yang pentingnya Kita perlu Awasi Dan beri sokongan Lagipun Penguam syarikat sekarang ni Sedang meneliti Hal-hal Berkenaan perundangan Mengenai syarikat Jadi Pakcik rasa Perkara ni Elok kita tunggu laporan peguam dulu Sebelum buat apa-apa keputusan Juala pun rasa itu lebih baik kan Masuk Cik Surya Ni surat yang merupakan Miserima Kekasih jenang Terima kasih Kekasih jenang Terima kasih Amal jariah Ustaz Untuk ibu bapa kita tu Juala nak tahu Lebih lagi Juala kurang faham Bagus tu Julia Sebagai anak yang Saleh dan Salehah Banyak perkara Yang kita boleh buat Untuk jadi anak yang Saleh dan Salehah Dan banyak perkara Yang kita boleh buat Untuk Lakukan sedakah jariah Dan Menyampaikan Ataupun hadiah pahala Kepada arwah ibu ayah kita Yang paling utamanya Yang paling afdalnya Kita jadilah Anak yang berakhlak mulia Anak yang beribadah Yang melakukan sedakah Yang sentiasa Mendoakan ibu ayah dia Dan juga Jangan lupa Kita sentiasa Menjaga maruah keluarga Dan ibu ayah kita Jadi dengan cara Menjaga maruah kita Itulah Kita menjaga maruah Ibu ayah kita Jadi itulah Yang paling utama Yang paling afdal Terima kasih Niat kita yang baik Niat kita yang baik Dan kita juga Nak tunaikan niat Ayah atau Aruh ayah Ibu gaya kita Dan kita Cepat lakukan itu Dan sesungguhnya Perkara yang kita buat Itu termasuklah Dalam sabda Nabi SAW Tiga perkara Yang sampai kepada Anak agam Dan barzah nanti Iaitu Sedakah jariahnya Ilmu yang bermanfaat Dan juga Anak yang soleh Itulah yang paling baiknya Ya Ustaz Terima kasih buat banyak Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Setengah saham Nak digantung Urus nyaganya Saya rasa Kita amat sukar Nak melaksanakan Cita-cita arwah tu Sekarang ni Kita kena berhati-hati Sebaiknya Kita selamatkan dulu Anak-anak syarikat Yang sedang dalam kritika Lagipun Kita sedang menghadapi Masalah Aliran wang tunai Masalah aliran wang tunai? Kita mengharapkan Aliran berterusan Melalui syarikat terpenting BM Pro Transport Dan BM Pro Travel and Jua Malahnya macam yang Cik Julia tahu Industri pancangan kita Sekarang ni sangat terjejas Dengan masalah jerbu Yang kita alami sekarang Kemudian Laporan negatif yang dibuat oleh Media Barat terhadap negara kita Cik Julia Nampaknya kita terpaksa Merangka setelah pemasaran yang baru Kalau keadaan ni berterusan Syarikat akan menjadi semakin tenat Baiklah Kita semua kena terima Itulah hakikatnya Bidang perniagaan ni Terlalu banyak risiko kan Di samping itu Mulai hari ini Semua belian spare part Dan semua belian barangan baru Harus dibuat permohonan Dengan lebih awal lagi Saya sendiri akan menyemaknya Dan saya sendiri Akan meluluskannya Ya Tak sangka macam ni Teruk pakcik Bertenang Julia Bawa bersabar Kita akan selesaikan masalah ni Secara profesional Dan berberikan Bukannya BM Pro sahaja Yang menghadapi masalah Krisis kewangan ni Menjejaskan semua syarikat Sama dia kecil maupun yang besar Julia Sabar Alhamdulillah Alhamdulillah Abah dengan mak Masih ada lagi Jangan menyalahkan Takdir Julia Kita mesti kuat Sebenarnya Julia Masalah ni Telah Dua tahun berlaku Dalam BM Pro Cuma arwah datuk tu dulu Tak mahu Perkara ni Dia besar-besarkan Takut kalau-kalau Kaki tangan risau pula Apa akan jadi Perisarikat Malangnya Hasrat beliau Tidak kesempatan Tau Mak kena balik juga Misa Masa-masa Masa-masa macam inilah Abah perlukan mak Tapi mak harap Julia tak akan Menghampakan Abah dengan mak Kalau jadi Berterusan Kita kena cari Perniagaan yang lain pula Apa kata kita cari Bentuk perniagaan yang lain Pakcik Yang macam Arumat pernah cadangkan Dua tahun yang lalu Macam mana Pakcik Itu memang Baik Tapi Kalau kita nak buat Sesuatu yang baru Budi Bukannya budak Kan elok Kalau kita Kemaskini kan saja Syarikat-syarikat yang ada Sekarang ni Kita tunggu Cadangan Daripada Pergaraan yang lain Syarikat Syarikat Julia Dua orang Daripada kakitan kita Telah letak jawatan Ini sebab Letakan jawatan kita Baru balik Dah malam Banyak sangat Kerjakah Di pejabat itu Adik-adik Asyik tanya Bila kakak nak balik Bila kakak nak balik Adik semua Mana nak tidur Dah tidur Dah Adik masih baca buku tadi Tapi Sofie Dah tidur lama Julia ingat Kalau Kalau Julia Nak dapat pahala Julia Mesti Bawa sepada Dalam berniaga Jangan nak menipu Sudahlah Julia Baiklah Julia Dia berlihat Dia dah penat Dalam tuan Dia kerja Oh ya Dia nak berupa Tadi Ada satu Budak Nama dia Rasik Rasik Ada orang mengatakan bahawa Julia ini Watak Julia ini terlalu idea Di mana Di mana Di mana Dalam Usianya yang Baru menjangkau 19 tahun 20 tahun Dia telah pun berjaya Meneruskan peniagaan Bapaknya yang Begitu besar Syarikat Di peringkat Negara dan Antara bangsa Umisnya yang Bagitahu Julia Dia cuma nak Uruskan peniagaan Itu Itu je Pakcik Pakcik rasa Cik Syed Dia nak Pasal Egotik Tukah Tapi Umisnya yang Bagitahu Julia Dia tak mahu Terbenar Terbenar Orang Abah Pakcik Julia Bercayakan dia Ya Barangkali Saya bersetuju Kalau diukur Julia ini Dari sudut Dari sudut Orang-orang Melayu Kerana Remaja-remaja Remaja Melayu Dengan persekitarannya Dengan Keadaan-keadaan Yang ada Kawan Rakan Keluarga Dan sebagainya Kita dapat Kebanyakan Remaja-remaja Melayu Umur matangnya Ataupun Umur dia Bebas Daripada keluarga Itu agak lanjut 20, 20, 25 Barulah Mereka Kebanyakan Tidak bergantung Kepada keluarga Dan itulah Antara umur matang Bagi orang Melayu Jantung Oh Ini Ini Sampai 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 Selamat Sampai Kita Sampai Sampai Kita semua pergi Matang Sebaliknya, Julia ini perlulah disuruh dari sudut hayat ataupun dari sudut pandangan yang lebih global, umur remaja yang global. Maknanya, ia mesti dibandingkan dengan remaja Inggeris, remaja Cina, remaja-remaja lain yang ada di dunia. Yang kita dapati bahawa remaja-remaja dunia yang mana, seperti orang Inggeris, pada usia belasan tahun, mereka sudah pun merantau, mereka sudah pun berjara dalam berbagai-bagai bidang yang mereka cuburi. Jadi, kematangan Julia ini perlu diukur dari sudut pandangan global, bukan dari sudut pandangan orang Melayu semata-mata. Kerana kalau kita melihat dari sudut pandangan orang Melayu, memang orang Melayu tidak lambat untuk bersaing di penggat antarabangsa kerana keadaan-keadaannya, ada perbekarannya, pekerjaan dan lain-lain lagi. Jadi, bagi saya, Julia ini adalah watak yang global dan dia perlu diukur, perlu lihat dari sudut perspektif yang lebih global dalam konteks pemikiran dia, sikap dia, penampilan dia dan juga tindakan-tindakan yang dibuat sama ada dalam menangani isu-isu semasa dalam UM Pro Holding maupun dalam isu-isu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Sebab itu, kita lihat Julia dalam konteks percintaan dengan Jun, tidaklah digambarkan bagaimana percintaan-percintaan biasa, remaja-remaja biasa, dia lebih mementingkan kepada tertib nilai-nilai murni, yang mana itu adalah merupakan ciri-ciri penting bagi remaja-remaja yang nak berjaya pada masa yang akan datang. Jadi, dalam konteks inilah, maka Julia perlu lihat dari sudut yang lebih global, bukan sudut-sudut orang Melayu ataupun bangsa-bangsa yang tertentu. Haa, betul tak pendapat saya tadi mengenai watak Julia? Ya, saya pun nak jadi macam dia lah, penyayang, penyabar dan yang penting pegangan agama itu. Bak kata Perdana Menteri kita, Datuk Sri Dr. Madi Muhammad, walau apapun agama kita, tapi kalau kita yakin kepadanya dan percaya kepadanya, secara otomatik kita akan menjadi insan yang berjaya walau di mana saja kita berada kerana Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Hmm, panjang dan mendalam kata-kata itu kan? Jadi, kawan-kawan fikirkanlah. Baiklah, jumpa lagi. Bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!